Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah SWT Dan merahmatullahi wabarakatuh Sehingga kita masuk Di pertemuan ke sembilan Atau pertemuan terakhir Di materi bab satu Yaitu materi teks negosiasi Ini kita sudah masuk Pertemuan ke sembilan Atau materi yang terakhir ini adalah Ada dua poin Menyusun teks negosiasi Dalam bentuk dialog Dan menyusun teks negosiasi Tulis Dalam bentuk Ini dialog atau percakapan Ini dialog narasi Jadi Mengonstruksikan Mengonstruksikan Maksudnya mengonstruksikan Membuat Atau Kita menyusun sebuah teks negosiasi Kalau tugasnya Saya suruh Mencari teks negosiasi Kemudian ditulis Di Kertas double folio Yang akan disimpan Di Mapnya Oke Nah untuk Mengonstruksikan teks negosiasi Bisa Dilihat Kalian bisa Melihat Contohnya Ada di Classroom Oke kita ke Classroom dulu ya 10 IPS 2 Disini materinya Sangat gampang Kalian dituntut Harus tahu Bagaimana sih Teks negosiasi itu Dalam bentuk Dialog Dan Teks negosiasi Dalam bentuk Narasi Nah sebelum kita mulai Teks negosiasi Disini Mengatakan bahwa Ini bisa terbaca Tidak di hp ini In read Bisa terbaca Tidak di hp ini Bisa pak Bisa Oke Mengonstruksikan teks negosiasi Adalah Menyusun teks negosiasi Secara utuh Ya Maksudnya secara utuh Sesuai dengan Strukturnya Teks negosiasi Ya Struktur umumnya itu Ada pembuka Isi dan penutup Teks negosiasi Dapat disajikan Dalam bentuk Dialog Atau percakapan Dan Narasi Maupun gabungan Antara keduanya Untuk menyusun teks negosiasi Hal yang harus dilakukan Pertama adalah Mengidentifikasi Permasalahan Yang perlu Dinegosiasikan Oleh beberapa pihak Karena adanya Perbedaan Kepentingan Artinya ini Kita tentukan dulu Temanya apa Ya Untuk tema Kita cari dulu Yang di buku Di buku itu Kita Ini Untuk Bentuk dialog Dan disini Kita ada Tiga tema Yaitu Larangan Membawa Sepeda motor Ke sekolah Wah Parah ini Nah rata-rata Siswa itu Naik motor ke sekolah Kemudian Kegiatan siswa Di sekolah Dibatasi hingga Jam 4 sore Dan yang ketiga Rencana pembangunan Cafe Di samping Masjid Atau gereja Di kampung Nah Di antara ketiga ini Saya memilih dua Kita akan buat Satu Teks Negosiasi Dalam bentuk Dialog Dengan tema ini Kemudian Yang ketiga ini Kita pakai Sebagai Buat Teks negosiasinya Dalam bentuk Narasi Atau Wacana Narasi Jadi sudah ada Dua tema Kita sudah Tentukan Kita kembali Ke classroom Nah ini Nah ini masih terlihat Di layar HP nya Halo Masih bisa dilihat Di HP nya Nah ini Nah untuk Menyusun Tekst negosiasi Dalam Bentuk Dialog Pertama kita Tadi sudah Menentukan Temanya Tujuan Tujuan Didekukan Negosiasi Untuk Menghasilkan Kesepakatan Pihak-pihak Yang bernegosiasi Ya nanti Ada siswa Dengan Kepala sekolah Siswa Atas nama Andra Pihak yang Bernegosiasi Siswa dan Kepala sekolah Menentukan Komplik Nanti Kompliknya Kita tentukan Yaitu Larangan Siswa Dilarang Membawa motor Ke sekolah Menentukan Solusinya Dalam Penawaran Karena kita Melarang Membawa sepeda Motor ke sekolah Berarti ada Penawaran Meminta Siswa Membawa Ke sekolah Kemudian Model Kesepakatannya Ya di akhirnya Nanti itu Biasanya ada Model Kesepakatan Oke Inilah contoh Teks Negosiasi Wisan Dalam Bentuk Dialog Karena Dalam Bentuk Dialog Berarti Kita Menggunakan Kalimat Langsung Nah Partisipannya Disini Atau Pemerannya Rio Bisa sebutkan Siapa Pemerannya Disini Pemerannya Pemerannya Siswa Kepala sekolah Ya betul Siswa Dan kepala Sekolah Siswa Bernama Andra Nah Ingat Kalau membuat Percakapan Seperti ini Ada itu Aturannya Kalau mengutip Kalimat Langsung Ya Pelakunya Dulu Ini Kemudian Titik Dua Spasi Kemudian Tanda Petik Dua Kemudian Apa yang Diucapkan Dalam Bentuk Kalimat Kita ketik Kemudian Diakhiri Tanda Petik Sama juga Dengan Kepala Sekolah Tanda Petik Dua Nah Disini Percakapan Ketika Siswa Ini Siswa Sudah Betul Titik Dua Sudah Betul Petik Dua Sudah Betul Kemudian Percakapannya Namun Tidak Diakhiri Petik Dua Ini Salah Ini Sudah Betul Spasi Titik Dua Spasi Ini Salah Tidak Ada Petik Duanya Kemudian Sudah Betul Ada Petik Duanya Kemudian Percakapan Berikutnya Kesalahannya Tinggal Petik Dua Tidak Ditulis Dan Seterusnya Petik Duanya Tidak Ada Kalau Dalam Bentuk Dialog Ciri-cirinya Itu Langsung Percakapan Seperti Tema Atau Judulnya Kemudian Langsung Tulisan Percakapan Inilah Ciri-ciri Kalau Tekst Negosiasi Dibuat Dalam Bentuk Teks Dialog Bisa Dipahami Mengerti Bisa Pak Bisa Jadi Nanti Kalau Ada Teks Langsung Percakapan Seperti Berdasarkan Teks Negosiasi Di Atas Bentuk Teks Negosiasi Negosiasi Adalah A Dialog B Nerasi C Gabungan Dialog D Persuasi E Argumentasi Kamu sudah bisa langsung Menjawabnya Oke kita Membaca Tekst Negosiasi Dulu Satu Jadi judulnya Larangan Membawa Sepeda Motor Ke sekolah Yang menjadi Siswa Dua Karena laki-laki Rio Kemudian Kepala sekolah Perempuan Berarti Inri Yang menjadi Kepala sekolah Bisa tidak Dibacakan Bisa Pak Oke Rio Siap Jadi siswa Insya Insya Bisa Oke silahkan Dimulai Dengan video Selamat pagi Pak Saya Andra Dari Kelas 12 Enipah Silahkan duduk Andra Bisa dibantu Saya Minta Petunjuk Bu Rumah Rumah Saya Jauh Dari Dan Tidak Dijangkau Angkutan Sarana Transkostas Yang Kami Miliki Hanya Sepeda Motor Itu pun Yang bisa Mengoperasikan Hanya Saya Jadi Agar Saya Bisa Datang Tepat Waktu Bolehkah Saya Membawa Motor Kekolah Kami Membuat Larangan Itu Untuk Anak-anak Yang Belum Punya SIM Agar Tidak Terkena Rasia Polisi Kami Sarankan Orang Tua Yang Mengantar Orang Tua Saya Tidak Bisa Nek Motor Pak Lagi Pula Setiap Beliau Harus Bekerja Di Kebun Saya Sudah Punya SIM Sejak Setahun Yang Lalu Pak Kalau Begitu Kamu Boleh Membawa Motor Namun Ingatlah Untuk Selalu Membawa SIM Dan STNK Mengen Mengenakan Helm Dan Menaati Peraturan Lalu Lintas Saya Selalu Melakukan Semua Itu Pak Orang Tua Saya Selalu Mengingatkan Terima Kasih Pak Sama Sama Oke Itulah Tadi Contoh Teks Negosiasi Dalam Bentuk Percakapan Atau Di Dialog Saya Kira Gampang Dibedakan Didentifikasi Kalau Ini Adalah Teks Negosiasi Dalam Bentuk Dialog Namun Kalau Kita Melihat Pelajaran Yang Lalu Itu Tentang Pasangan Tuturan Di Sini Siswa Ini Pasangan Tuturan Salam Selamat Pagi Pasangan Tuturannya Tidak Ada Karena Kepala Sekolah Tidak Memberikan Salam Juga Namun Ada Pasangan Tuturan Yang Lain Apa Itu Pak Saya Andra Dari Kelas 12 Mia Kemudian Pasangan Tuturannya Silahkan Duduk Andra Ini Tadi Ada Nama Andra Kemudian Disebutkan Oleh Kepala Sekolah Silahkan Duduk Andra Bisa Dibantu Itu Contoh Pasangan Tuturan Komplik Kompliknya Disini Adalah Ya Larangan Siswa Membawa Motor Kesekolah Coba Coba Kita Bayangkan Kalau Larangan Ini Kita Terapkan Di sekolah Pasti Banyak Komplik Yang akan Terjadi Atau Banyak Masalah Pasti Banyak Siswa Yang Protes Kalau Begitu Kamu Protes Ya Bernegosiasi Dengan Pihak Sekolah Apa Kesepakatan Yang Dilakukan Kesepakatannya Andra Tetap Bisa Membuat Motor Namun Ada Syaratnya Selalu Membawa SIM Dan Sdk Apa Yang Menyebabkan Andra Dijinkan Pertama Andra Sudah Punya SIM Kedua Orang tua Andra Tidak Bisa Mengantar Ke Sekolah Karena Tidak Bisa Daik Motor Serta Kalau Pagi Dia Harus Ke Kebun Nah Sekarang Kita Menyusun Tekst Negosiasi Tulis Dalam Bentuk Narasi Ini Gampang Sekali Untuk Membedakannya Kapan Diawali Dengan Paragraf Satu Paragraf Dua Paragraf Tiga Berarti Itu Adalah Paragraf Tiga Dan Seterusnya Berarti Itu Adalah Tekst Negosiasi Dalam Bentuk Narasi Oke Sudah Bisa Membedakan Dalam Bentuk Dialog Atau Narasi Bisa Pak Bisa Sekali Jadi Temanya Ini Contohnya Ini Ada Tema Yang Dikasih Pembangunan Cafe Di Sampin Masjid Jadi Saya butuh Dulu Satu Orang Lagi Putri Ramadhani Bisa Dengar Suara Saya Apa Di Jalan Pak Oke Tapi Bisa Mendengar Suara Saya Oke Kalau Begitu Saya butuh Suaranya Rio Rio Bisa Dengar Suara Saya Oke Kita Berbalasannya Jadi Saya Baca Paragraf Satu Kemudian Kamu Lanjutkan Paragraf Dua Kemudian Saya Paragraf Tiga Kemudian Kamu Jadi Temanya Pembangunan Cafe Di Samping Masjid Dengan Bentuk Tekst Negosiasi Adalah Narasi Sudah Seminggu Lebih Kampung Geger Karena Jadi Kampung Bukan Nama Kampung Geger Kampung Geger Karena Isu Akan Dibangun Cafe Di Samping Masjid Tanah Di Samping Masjid Telah Lama Dibuang Oleh Pemilik Dan Dibiarkan Dengan Penuh Ilalah Tiba-tiba Tanah Tersebut Dibersihkan Oleh Pemilik Yang Baru Dan Tiba-tiba Pula Pak RT Mengadakan Pertemuan Mendadak Di Balai RW Hari Minggu Sore Tentu Saja Yang Dibahas Adalah Masalah Pembangunan Cafe Tersebut Para Warga Yang Saya Hormati Saat Ini Kita Akan Membahas Pembangunan Cafe Di Sebelah Masjid Di Sebelah Saya Adalah Pak Andi Pemilik Tanah Tersebut Kata Pak RT Membuka Pertemuan Selamat Sore Bapak Ibu Yang Saya Hormati Nama Saya Andi Saya Adalah Pemilik Tanah Di Samping Masjid Maaf Maaf Bila Menggaguh Bapak Dan Ibu Tujuan Saya Adalah Memohon Persatujuan Untuk Membangun Cafe Di Kampung Ini Kata Andi Tiba-tiba Seorang Warga Mengangkat Tangan Dan Berkata Sebentar Pak Andi Izinkan Saya Bertanya Cafe Seperti Apa Yang Dibangun Di Kampung Kami Seperti Yang Bapak Ketahui Cafe Itu Nanti Di Sebelah Masjid Dan Cafe Itu Tempat Orang Membuang Buang Waktu Dan Mendengarkan Masjid Dengan Keras Apakah Cafe Bapak Nanti Tidak Mengganggu Kegiatan Masjid Cafe Yang Saya Bangun Adalah Cafe Syariah Pak Maaf Saya Mengambil Istilah Syariah Seperti Bang Saja Maksud Saya Cafe Saya Ini Hanya Menyediakan Makan Dan Minum Dengan Menu Yang Kebarat Baratan Karena Saya Lihat Kampung Ini Belum Ada Warung Makan Yang Menjual Makanan Barat Tentu Tentu Saja Musik Yang Disetel Adalah Musik Musik Islami Yang Hanya Didengar Oleh Pengun Cafe Saja Pak Tetapi Kenapa Bapak Memakai Istilah Cafe Kata Seorang Mahasiswa Yang Ikut Mendengarkan Diskusi Tersebut Karena Saya Ingin Memodernisasi Kampung Ini Mas Modern Islami Konsep Saya Tentu Saja Saya Membangun Cafe Ini Dengan Banyak Pertimbangan Yang Tidak Merugikan Warga Kampung Dan Saya Duga Mas Nah Bapak Ibu Sekalian Bagaimana Ini Apakah Bapak Ibu Setuju Dibangun Cafe Modern Yang Islami Di Kampung Kita Tanya Pak RC Dengan Senyum Setuju Pak Tetapi Jangan Lupa Merekruk Warga Kami Sebagai Karyawan Ya Pak Tanya Seorang Ya Bu Tentu Saja Bu Kita Harus Saling Menolong Kata Pak Andi Senang Oke Terima kasih Ryo Sudah Membacakan Bantu Saya Nah Saya Kembali Ke Inti Materi Kita Hari Ini Yaitu Membedakan Atau Bagaimana Cara Mengenal Teks Negosiasi Yang Dalam Bentuk Dialog Tadi Sudah Kalau Dalam Bentuk Teks Narasi Ini Yang Pertama Ini Diawali Dengan Paragraf 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 Satu Dua Dan Tiga Tentunya Kalau Campuran Ada Narasi Dan Percakapannya Berarti Itu Ya Masuk Dalam Gabungan Gabungan Antara Misalnya Awalnya Paragraf Kemudian Di bawahnya Ada Percakapan Seperti Tadi Maka Itu Adalah Teks Negosiasi Gabungan Narasi Dan Percakapan Atau Dialog Oke Sudah Bisa Membedakannya Halo In Rio Bisa Pak Oke Sudah Bisa Ya Oke Sampai Disini Ada Yang Ditanyakan Tentang Teks Negosiasi Dalam Bentuk Dialog Dan Tekst Negosiasi Dalam Bentuk Narasi Jampai Oke Kalau Tidak Ada Oke Kalau Tidak Ada Saya Akan Memberitahukan Teknis Ulangan Kita Pertemuan Berikutnya IPS 2 Belajar Bahasa Indonesia Kapan Lagi Hari Hari Senin Hari Senin Hari Senin Berarti Hari Senin itu Jam Sembilan Jadi Soalnya Muncul Mulai Jam 8 30 Sampai Jam 5 Sore Saya ulangi Mulai Jam 8 30 Sampai Jam 5 Sore Silahkan Mempatkan Waktunya Panjang Soalnya Sekitar 20 Nomor Untuk Memudahkan Mengerjakannya Nanti Ada Rangkuman Materi Saya kasih Di Whatsapp Kemudian Video-video Pembelajar Pembelajar Yang Pernas Sekiring Dan Jangan Lupa Kerjakan Tugas 41 Yang Terdiri Dari 3 Nomor Ada Yang In Ditanyakan Silahkan Tidak 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 Kalau Memang Tidak Ada Untuk Ulangan Hariannya Tetap Di Quick Per School Seperti Biasa Kalaupun Ada Di Antara Kalian Yang Lupa Sandinya Silahkan Jaktur Saya Dengan Menyebutkan Nama Dan Kelasnya Kemudian Tujuannya Apa Ya Salah Sandinya Akan Sandikan Oke Ada Lagi Pertanyaan Tidak Ada Pak Oke Tidak Ada Kalau Tidak Ada Saya Akhiri Dulu Jadi Saya Simpulkan Dulu Jadi Kesimpulan Hari Ini Kita Belajar Tentang Teks Imposiasi Dalam Bentuk Dialog Atau Percakapan Dan Narasi Kalau Dialog Langsung Diawali Percakapan Kalau Narasi Diawali Dengan Paragraf Oke Karena Tidak Ada Lagi Yang Bertanya Saya Menyatkan Kembali Tugas Satunya Yang Tinggal Tiga Nomor Kalau Sudah Nanti Pertama Berikut Saya Impulkan Apa Dipukul Oke Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi